Aksi pencurian di wilayah kota Baden Lampung semakin marak. Kali ini, rumah warga di jalan Zainal Abidin Pagar Alam Raja Basah menjadi sasaran kawaran pelaku pencurian. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur emas seberat 125 gram. Perhiasan emas seberat 125 gram yang ditaksir memiliki nilai lebih dari 100 juta rupiah ini disimpan korban di lemari. Apes, sang korban baru menyadari jika dirinya menjadi korban pencurian saat sedang bersih-bersih rumah. Korban terkejut ketika mengetahui kunci lemari rusak dan perhiasan emas telah raib di bawah pencuri. Artinya itu sempat dirusak juga ya lemari itu, Pak ya? Sudah, ada jebol funcinya. Dia udah jebol ya? Berarti dia rusak kayak sejenis obeng gitu ya? Ada donkel gitu? Rupi kalau masih. Oh gitu, tapi udah rusak ya? Rapi lagi gimana? Oh rapi, dia rapih ini? Fungsinya yang jebol. Jebol ya? Berarti dia profesional betul kan? Bisa dengan ininya... Jebol ya, Pak? Nah kalau untuk emas yang hilang itu berapa gram itu, Pak? Perkiraan, Pak? 125 gram. Peristiwa pencurian emas ratusan gram ini telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.